Petani membutuhkan pupuk organik maupun anorganik untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya. Salah satu jenis pupuk organik adalah pupuk fotosintetik bakteria atau biasa disebut dengan bakteri fotosintesis. Mungkin masih terdengar asing di telinga juragan. Namun, bakteri fotosintesis ini kaya akan manfaatnya. Dan kita bisa membuatnya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bakteri fotosintesis beserta manfaatnya. Bakteri fotosintesis merupakan bakteri yang bisa melakukan fotosintesis sendiri. Bakteri ini memiliki pigment warna merah, hijau, dan ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Kenapa bakteri ini diperlukan dalam pertanian? Karena tanaman hanya mengambil energi matahari pada pagi dan sore hari saja. Energi matahari pada siang hari terlalu besar dan tidak diserap tanaman dengan baik. Sehingga, tingkat penguapan pada siang hari sangat tinggi. Energi matahari yang ditangkap tanaman kurang lebih hanya sekitar 6 jam saja. Akibatnya hasil buah menurun karena fotosintesisnya tidak maksimal. Bakteri fotosintesis berperan untuk mengambil energi matahari yang terlalu tinggi. Diserap tanaman, lalu menyalurkannya ke organ daun tanaman dengan energi yang lebih kecil. Selain itu, bakteri fotosintesis bisa mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif. Membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman. Membantu akar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Membantu kemampuan tanaman untuk menyerap pupuk lebih baik. Sel bakteri fotosintesis terdiri dari 60% protein. Semua asam amino esensial serta mengandung vitamin dan mineral. Tambahan suplemen atau nutrisi sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih hemat. Membantu menstimulasi petumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik. Membentuk stimulasi kekebalan tanaman seperti daun, bunga, buah dan kulit. Membantu akar, daun, bunga dan ranting tanaman tumbuh lebih cepat. Cara membuat bakteri fotosintesis menggunakan air bersih 3 liter, penyedap rasa MSG, saus tiram, 3 butir telur, biang bakteri sebagai pemacu, botol bekas, ember atau baskom sebagai wadah, dan sendok. Tahap pertama yaitu mencampurkan 3 butir telur, 3 sendok makan penyedap rasa, dan 3 sendok saus tiram pada wadah. Selanjutnya, tambahkan 3 liter air dan 15 sendok makan biang bakteri. Kemudian diaduk hingga tercampur. Larutan bakteri fotosintesis yang telah tercampur, dimasukkan ke dalam beberapa botol bekas. Langkah terakhir, tutup rapat botol hingga tidak ada udara yang masuk dan dikocok. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 minggu. Bakteri fotosintesis yang sudah jadi, ditandai dengan campuran berubah warna menjadi merah, ungu atau hijau. Juragan bisa membeli biang bakteri sebagai pemacu dengan harga 11 ribuan saja. Dosis yang digunakan yaitu 10 hingga 15 mililiter atau sekitar 2 hingga 3 tutup botol per 2 liter air. Diaplikasikan dengan disemprotkan pada seluruh bagian tanaman dan di sekitar perakaran. Pemberian bakteri fotosintesis diberikan 7 hingga 10 hari sekali. Jadi, bakteri fotosintesis ini mudah dibuat dengan biaya yang sangat murah. Apakah Juragan tertarik untuk mencobanya? Semoga membantu dan bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu dan pantau terus channel YouTube kami.